Dan di Kabupaten Tegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang menyita ribuan kotak susu kambing kemasan tanpa izin edar. Meskita berizin, produk susu kambing produksi rumahan tersebut dipromosikan oleh sejumlah artis. Petugas gabungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang dan petugas di Treskrim Suspolda Jateng menggerebek industri rumahan susu kambing kemasan tanpa izin edar di Kabupaten Tegal dan Brebes, Rabu Sore. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan ribuan susu kambing kemasan yang siap didistribusikan. Penggerebekan produksi susu kemasan tanpa izin edar ini berkat laporan dari masyarakat. Setelah ditelusuri, BP POM menemukan bahwa kode produksi yang tertera dalam kemasan ternyata merupakan kode produksi susu merek lain. Susu kambing etawa kemasan ini dipasarkan secara online. Bahkan sejumlah artis terkenal ibu kota ikut mempromosikan susu bermerek Aumom di sebuah akun Instagram Teras Bunda. Selain tanpa izin edar, sarana produksi juga tak memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas. Sehingga dikhawatirkan akan berbahaya jika dikonsumsi apalagi susu kemasan tersebut dianjurkan untuk ibu hamil. Karena susu itu protein tinggi, resikonya tinggi. Jadi perlu regulasi, harus mengikuti regulasi yang ada. Tetapi harus ada sarananya memenuhi ketentuan, prosesnya, produksinya, juga alur prosesnya, bahan bakunya, harus ada kualiti kontrol. Guna penyelidikan lebih lanjut, pemilik industri rumahan dan sejumlah karyawan diamankan. Petugas juga mencinta sejumlah barang bukti, yaitu mesin pres dan dua buah timbangan digital. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET.